dan ini adalah hasil cetaknya, bisa dilihat wuuuh Halo Sobat Barcode Official Store, dan kali ini kita mau review Gprinter GP1224T Oke, langsung aja sob, 2 kelengkapan dan cara pemasangan labelnya Dalam paket pembeliannya akan disediakan kabel power, soket cradle, kabel USB, CD driver, serta ribbon testnya Dalam soket cradle sendiri terdiri dari spindle ribbonnya dan spindle labelnya Jadi, semuanya lengkap ya Terus tak lupa juga, ada kartu garansi Gimana kartu garansi ini sebagai, siapa tau ada kerusakan nanti bisa digaransikan Tak lupa juga ada adaptornya, lalu label untuk testingnya Selanjutnya untuk pemasangan labelnya Untuk label yang thermal bisa langsung cuma dipasang di cradle atau spindle untuk labelnya saja Jadi yang warna bedu itu spindle untuk label, selanjutnya warna hitam itu spindle untuk ribbonnya Kalau saya pakai yang label thermal, jadi nggak usah dipasang ribbonnya Hanya labelnya saja Oke, itu tadi untuk cara pemasangan dan unboxing kelengkapan dari GP1224T Halo, sobat barcode official store Kali ini kita masuk ke tahap instalasi printer barcode di GP1224T Jadi, untuk tahap instalasi seperti biasa Tinggal kita siapkan printernya USB-nya dicolokin dulu Silahkan, mau nggak dicolokin dulu, silahkan Fungsinya dicolokin dulu Jadi, kita cek apakah koneksi dari printer ke laptop itu sudah tersambung atau belum Cara ceknya yaitu, tolokkan kabel USB, kemudian masuk ke Windows Ketik saja control panel Kemudian masuk ke device and printer Nah, di sini jika printer terdeteksi oleh laptop atau komputer teman-teman Di sini akan muncul unspecific di printer USB Kemudian kita tinggal langsung lanjut untuk instalasi drivernya dulu Jadi, sebelum instalasi software desain dari G-Printer Kita install dulu drivernya Untuk instalasi driver, kita juga menyediakan di link deskripsi Buat teman-teman yang laptopnya sudah nggak ada sih di rumahnya Bisa langsung download drivernya di link deskripsi Kita taruh juga Lalu kita buka software driver dari G-Printer GP1224T Ini adalah drivernya Kemudian ada aplikasi Print install Kita klik kanan Run as administrator Kemudian kita klik yes Setelah itu kita pilih next Lalu kita pilih install printer driver Kemudian kita pilih USB port Nah, di sini Tertera Untuk mencabut Kabel USB Ketika teman-teman sudah Colokin duluan kabel USB-nya Yang tadi waktu mau ngecek Kita cabut dulu kabel USB-nya Kemudian colokin lagi Nah, di sini langsung akan terdeteksi G-Printer GP1224T Kemudian klik saja Langsung install Atau kita bisa ceritakan juga I want to use this printer as Printers default printer Install Tunggu sebentar Proses instalasi Oke, di sini Sudah tercantum Install printer Subsisted Oke, exit Buat cek Apakah driver sudah terinstall dengan baik Seperti tadi Klik Windows Control Panel Lalu device and printer Dan di sini sudah tercantum G-Printer GP1224T Jadi, untuk instalasi driver Sudah sukses Sudah berhasil Tinggal selanjutnya Kita masuk ke tahap Instalasi Software Desain dari G-Printer Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Lanjut lagi Dari Tahap Instalasi driver Setelah selesai Tadi kita cek Sudah terinstall Contoh Cara ceknya Windows Control Panel Device and printer Sudah masuk di sini Sudah masuk dalam Komplotan printer ini Sudah kelihatan G-Printer GP1224T Nanti Ini printer sudah Siap untuk digunakan Dan driver sudah berhasil Disal Lalu Kita masuk ke tahap Instalasi Software Desain Dari G-Printer Nama Software Desainnya Sama juga Ada di deskripsi Untuk link downloadnya Label Shop For G-Printer 5.11 Oke disini Langsung kita Tabel Shop Aplikasi Boleh di klik kanan Langas administrator Oke kita klik yes Kita klik save Continue 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 Boleh kita klik desktop Kemudian Continue Boleh kita langsung Start Label Shop Complete Dan ini adalah Tampilan dari Label Shop For G-Printer Jadi Teman-teman buat Kalau mau buat Label Pakai software desain Dari G-Printer Manual Menggunakan ini Label Shop For G-Printer Jadi di desktop ini Tadi sudah Kelihatan Label Shop Oke Untuk cara penggunanya Kita langsung Mau coba Pakai label Ukuran 33x15 3 line Atau 3 baris Juga menggunakan Metode Selman Russell Atau menggunakan Ribbon Untuk cara settingnya Seperti ini File New Kemudian Kita pilih Printernya GP1224T Masuk ke Label Ukurannya Kita ukur Jadi Tadi Kita akan menggunakan Ukuran 33x15 15x15 Berarti Tingginya 15mm Ini dalam Jangguan Millimeter Kemudian Kita Kolomnya Kita buat Jadi 3 Oke Sudah 3 kolom Seperti ini Dan Gapnya Kalau kita Ukur Atas kebawah Itu 3mm Bener Kanan Kirinya Rasanya 2mm Oh Kebalik Ininya 2mm Ininya 3mm Oke Langsung Kemudian Kita Jadi Disini Lalu Kita Buat Desain Disini Ada Fungsi Fungsinya Untuk Buat Barcode Mau Barcode Satu Dimensi Atau Dua Dimensi Ada Disini Klik Lalu Kemudian Klik Lagi Di Ruang Tengah Bagian Dulis Ini Kita Tengahkan Dulu Oke Ini Kita Klik Dua Kali Bisa Contoh Mau Datanya Berapa Kita Kasih Nomor Telepon Salser Dan 81 21 69 69 28 Oke Buat Teman-teman Yang Mau Hubungi Salser Barcode Salser Dan Nomornya Kita Bisa Juga Pilih Disini Di Barcode Biasanya Untuk Yang Bisa Angka Dan Buruk Biasanya Pakai 128 Disini Juga Bisa Ada Pilihan Mau Pakai CR Code Bisa Jadi Tergantung Teman-teman Butuh Nya Apa Biasanya Kalau Dari Bisa Pakainya Bisa 128 Fonnya Kita Bisa Ganti Juga Pake On Contoh Oke Ya Seperti Ini 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 Kalau Kelihatan Kegedean Tinggal Dikis 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 Manual Ini Contoh Pone Dikipat Ini Kalau Untuk Atas Keatas Kebawah Ini Bisa Bebas Tapi Kalau Kanan Kiri Ada Ukuran Fix Kita Tinggal Menyesuaikan Seperti Ini Kita Bisa Sesuaikan Juga Ini Contoh Saya Kasih Pone Sudah Barcode Ini Leng Leng Tengah Kita Buat Senter Dulu Lah Dia Senter Kalau Spasinya Kebdn Atas Bawah 0,5 Senter Dia Akan Mengecil Seperti Ini Tentak Code Tidak Kelihatan Kita Kasih Bold Ini Kita Kasih 5 Oke Dulu Disini Terus Kita Buat Contoh Tentak Di Sini Klik Dua Kali Kita Isi Data Sources Contoh Barcode Official Studio Oke Begini Tinggal Kecil Dari Sini Bisa Mau Pilih Pone Diketel Juga Bisa Contoh Kita Taruh Disini Sini Siput 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 Siputan Karena Label 33 15 Itu Siput 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 Kita Gedein Aja Tempelin Aja Kita Lalu Mau Kasih Hr Bisa Langsung Disini Dua Kali Hr Atau Dollar Dek Kek Dular 73 Cakep Banget Oke Gede Digit Kasih Box Begini Lalu Lalu Kita Tinggal Print Pilih Printernya Tadi Sudah Dipilih Printernya Tinggal Kita Klik Print Disini Contoh Kita Mau Print Ada Berapa Panditinya Kita Inputkan Contoh Kita Mau Print 30 Dan Tinggal Klik Print Dan Beginilah Hasilnya Tidak Tidak Mantap Secepat Ini 6 Inch Per Second Dan Ini Adalah Hasil Catat Bisa Dilihat Tidak Tidak Terpercaya Oke Next Kita Akan Coba Test Print Label Menggunakan Label Thermal Ukuran 100x150 Untuk Cetak Dari Marketplace Halo Guys Setelah Tadi Kita Cetak Menggunakan Label Tiga Line Dengan Bahan Semicode Dengan Cetak Menggunakan Ribbon Sekarang Kita Mempraktekin Gimana Caranya Printer Dprinter 1244T Ini Cetak Menggunakan Label Thermal Yang Pertama Kalau Label Thermal Berarti Kita Tidak Perlu Lagi Menggunakan Ribbon Karena Dari Jenis Bahan Label Naja Sudah Thermal Nah Untuk Itu Kita Hanya Perlu Mengganti Metode Cetak Dari Thermal Transfer Menjadi Direct Thermal Dan Caranya Adalah Seperti Ini Masuk Ke Windows Ketika Jangan Langsung Control Panel View Device And Printer Kemudian Cek Printer GP1224T Klik Kanan Printing Prebranch Nah Disini Kita Kalau Menggunakan GP1224T Ini Sudah Menggunakan Cepatan Sampai 6 In Per Second Kemudian Kita Atur Dulu Paper Format Karena Kita Menggunakan Label 100 X 150 Maka Di Kolom Size Ini Kita Isikan 100 X 150 Nah Dalam Ukuran Millimeter Oke Kita Juga Bisa Rotate Untuk Hasil Yang Terbalik Terus Disini Media Setting Ini Kita Ganti Jadi Metode Cetak Kita Ganti Dari Awalnya Thermal Transfer Jadi Direct Thermal Artinya Tidak Menggunakan Riber Lagi Dan Menggunakan Label Yang Berbahan Thermal Oke Setelah Ini Kita Tinggal Klik Aja Apply Oke Nah Langsung Kita Masuk Ke Akun Tokopedia Kita Untuk Ada Disini Kita Pilih Semuanya Kemudian Kita Cetak Label Nah Disini Kita Langsung Tinggal Print aja Dan Pilih Printernya Jangan Lupa Disini Gprinter GP1224C Nah Untuk Khusus Untuk Cetak Tokopedia Kita Kita Menggunakan Ukuran Custom Jadi Kalau Cepi Dan Lagenda Itu Kita Tinggal Klik Print Maka Label Akan Tercetak Sesuai Dengan Ukurannya Tapi Kalau Di Tokopedia Biasanya Dari Barcode Topic Tersendiri Menggunakan Ukuran Custom Skillnya Kita Custom Kita Turunkan Default 100 Kita 85 Oke Setelah Itu Kita Tinggal Pilih Sprink Maka Isinya Akan Seperti Ini Ini Adalah Hasil Print Dari Gprinter GP1224 Dari Hasil Cetak Label Shipping Tokopedia Menggunakan Label Thermal Oke Sangat Jelas Terlihat Jadi Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Barcode Kelihatan Namanya Juga Kelihatan